Halo co-friends, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan hasil dari yang ini terlebih dahulu perhatikan. Nanti di sini itu untuk menentukan hasilnya, maka di sini itu kita bisa buat ini menjadi pecahan biasa dulu, atau kita buat dia menjadi pecahan yaitu desimal, atau menjadi persen, nah itu terserah. Nah tapi di sini agar lebih bagus, kita ubah dia menjadi pecahan biasa semua ya. Nah jadi di sini kita lihat yang pertama untuk 75%. Perhatikan untuk 75% ini, 75% itu artinya berapa? Yaitu persen itu kan artinya perseratus ya, berarti 75 perseratus. Nah jadi seperti itu kalau persen itu, jadi perseratus, berarti 75 perseratus. Kemudian di sini kita sederhanakan, untuk menyederhanakannya, kita bagi pembilan dan penyebutnya ini dengan FPB-nya. Nah perhatikan bahwa FPB dari 75 dan 100, FPB ya, 75 dan 100 itu berapa? Ternyata FPB-nya itu adalah 25 ya, nah FPB-nya 25. Berarti di sini pembilangnya kita bagi dia dengan 25, seperti itu. Kemudian penyebutnya juga seperti itu, berarti 100 bagi 25. Kita lihat deh hasilnya di sini sama dengan 75 bagi 25, itu adalah 3. Per 100 bagi 25 itu adalah 4, berarti 3 per 4 dia. Nah berikutnya untuk 0,2. 0,2 ini kan satu angka di belakang koma ya. Kalau satu angka di belakang koma, berarti artinya 2 per 10. Nah jadi karena 2 bagi 10 itu adalah 0,2. Jadi kayak gitu. Nah berarti untuk yang ini sama dengan, kita lihat, kita sederhanakan lagi. FPB dari 2 dan 10 itu adalah 2, berarti 2 dibagi dengan 2, 10 juga dibagi dengan 2. Nah ini sama dengan 2 bagi 2, 1 per 10 bagi 2, 5. Berarti untuk yang ini ya, yang 75 persen, kemudian dikurangi dengan 0,2, ditambah dengan 1 per 8 ini. Perhatikan, di sini kan ada 2 operasi yaitu pengurangan dan penjumlahan. Kalau yang ini tidak masalah kita mau dahulukan yang mana, pengurangan dulu atau penjumlahan dulu. Tetapi lihat di sini, di sini kan ada nih kurungnya ya. Nah jadi kita itu harus dahuluin yang kurungnya dulu ini. Jadi yang di dalam kurung ini harus kita dahulukan. Berarti tadi 75 persen dia 3 per 4. Kayak gitu. Dikurangi dengan, nah kemudian yang di dalam kurung. Nah dalam kurung ini kan 2 per 10 tadi 1 per 5. Kemudian tambah, yaitu 1 per 8. Kita tentukan dulu hasil dari 1 per 5 ditambah 1 per 8. Oke. Berarti nanti sini 1 per 5 tambah 1 per 8. Kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya tentukan KPK. KPK dari 5 dan 8 itu adalah 40 ya. KPK 5 dan 8 seperti itu 40 ya. Nah berarti di sini per 40 tambah per 40. 40 bagi 5, 8. 8 kali 1, 8. 40 bagi 8, 5. 5 kali 1, 5. Berarti ini sama saja dia dengan, yaitu, kita lihat, 13 per 40. Nah, berarti ini kita lanjut di sini. Ini itu 3, berarti sama hasilnya ya. Yang ini itu sama saja hasilnya dengan 3 per 4. Kemudian dikurangi dengan 13 per 40. Kayak gitu. Nah, sekarang KPK dari 4 dan 40 ini kan belum sama nih penyebutnya ya. KPK-nya itu juga 40. Berarti sini dia sama dengan per 40. Kemudian kurang per 40. Perhatikan untuk yang ini. Jadi, 40 bagi dengan 4 itu adalah 10. 10 kali 3, 30. 30, kemudian 40 dibagi ini kan 40, 1, 1 kali 13, 13. Sama dengan ini 30 kurang 13 itu adalah 17. Berarti 17 per 40. Jadi, kita perolah hasilnya adalah 17 per 40. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.